Nah pada soal ini pertanyaannya adalah jumlah isomer dari senyawa dengan rumus C3H8O Nah untuk menentukan jumlah isomer dari senyawa tersebut Kita harus tahu terlebih dahulu gugus fungsi yang mungkin untuk rumus C3H8O Jadi kalau C3H8O, kalau kita analisis itu kan CNH2N plus 2O Nah yang memiliki rumus CNH2N plus 2O itu merupakan senyawa alkohol Alkohol itu yang gugusnya OH dan ether Nah ether itu sama dengan alkoksi alkana yang memiliki gugus fungsinya O di tengah-tengah rantai Nah sekarang kita bisa buat strukturnya ya Nah pertama mungkin saya buat alkoholnya dulu Nah alkohol saya buat rantai kemungkinan rantai pertama Itu ada CH3, CH2, CH2, OH Nah C-nya sudah benar kan 3H-nya 8O Nah ini namanya adalah Nah ini namanya adalah Apa? Satu Propanol Oke Mungkin ada lagi Jadi ada satu lagi itu seperti ini CH3 CH OH OH Kemudian ada CH3 Nah ini OH-nya dipindah pada rantai kedua Namanya apa berarti? 2 Propanol Oke Untuk alkohol sudah habis Sekarang kita bisa lanjut Ya ini adalah untuk yang ether Nah kalau ether itu mungkin bisa kita buat seperti ini Sebentar Nah CH3 CH3 CH2 CH3 Nah ini merupakan apa namanya? Methyl ethyl ether Methyl ethyl ether Nah Sehingga Jumlah isomer dari senyawa yang memiliki rumus C3H8O itu ada berapa? 1 2 3 Sehingga ada 3 Sehingga jawaban yang tepat adalah D Sampai jumpa di video selanjutnya